Halo, eh kelihatan enggak? Oke, jadi hari ini kita akan, pagi-pagi kita akan makan mie Makan mie terfavorit Tempatnya tuh, pokoknya patokannya tuh, semak 5 Lihat, pokoknya sekolah semak 5 Kalian ke seberangnya Seberangnya which is disebelah sini Dimana si Hidu banyak sekali makanan Dan mie-nya ada di situ Mie garing Mari kita makan mie garing Gitu, gue dateng ke tempat mie-nya Cuma tinggal 2 Which is, kalian kalau misalnya udah kesiangan Itu masih udah kehabisan Mie yang dijual mulai dari mie lebar, mie kecil, mie karet Misalnya aku suka mie karet Cuma berhubung porsinya tinggal 2 Aku pesennya mie kecil Ini mari kita makan semuanya Itu punya porsi tuh ada 2 Porsi yang kecil sama porsi yang gede Ini pesen porsi yang kecil Gue seumur-umur Makan mie, gue gak pernah pakai kecap Ini baru pertama kali, ini doang pakai kecap Kita coba pakai kecap Mari kita Karena yang bikin enak sebenarnya garingnya Garingnya tuh yang Kalau dia jual garingnya doang Gue makanin gak apa-apa deh Karena misalnya dia tidak jual garingnya langsung Dan gue kalau saranin, kalau makan mie-nya Jangan taruh kuahnya kebanyakan Karena mendingan langsung udah begini aja gitu Lebih enak Dulu Dulu tuh dia jualan di sebelah sana Tempatnya tuh dulu di dekat sekolah Kalau misalnya diselesai olahraga Bisa teriak tinggal Garing Garing, jumbo Ada yang jumbo, ada yang ini Aduh, mantep banget Abis ini Abis cobain makan mie yang ini Kita cobain mie Daerahnya agak Jauh sih Antara tempat kedua sama tempat ketiga Itu cuma berdekatan Jadi ya Abis disini kita let's go Let's go kita mencari perjalanan Sayangnya mie yang ada di video aku Adalah rata-rata semua non halal Which is kayak bagi Nanti aku akan mencoba cari-cari mie yang halal Yang kayak safe buat kayak kalian Teman-teman my muslim friends Yuk kita ke tempat kedua Let's go Untuk ke tempat berikutnya Kalian bisa tulis di ways atau google maps Namanya bakso jenggo Di sekitaran bakso jenggot Itu banyak banget makanan Dan tempat mie nya tuh ada disana Kalian tinggal ikutin aja jalannya Dan tempat parkir yang tersedia juga banyak kok Kalian tinggal parkir aja Terus kalian tinggal turun Begitu kalian udah ketemu gerobak mie Yang spanduk yang warna oranye Artinya kalian menemukan mie yang tepat Untuk mie nya dia mie karet Dia punya ukuran yang besar dan yang kecil Sekarang kita makan Hei jenggo ke pesemidak Hmm lumas Kalau emang Kalau untuk mie Emang lebih prefer mie karet sih Kayak Dulu jaman kecil Sukanya mie lebar Tapi kalau mie karet Entah mengapa Mengubah pandangan terhadap mie Kayak Mie karet tuh enak Wow Yang lebih Yang bikin enak tuh Pacwa yang di bawah sini Wow Rasanya ada pedus Ada asem Ada manis Dari Bagunya Hmm Aduh Ada sayur Sekarang saatnya kita pergi ke tempat yang terakhir Di tempat yang terakhir Jaraknya deket kok Dari tempat yang mie tadi Kalian tinggal lurus terus Sampai lewatin Dua kali perempatan Abis itu kalian belok kanan Lurus terus sampai ketemu Gading kusuma Kalian tinggal u turn Abis itu parkir Dan mie nya tuh terletak di sebelah kiri Namanya mie atam Sepanjang jalan Dari Sini Sampai sana Bahkan sampai kesananya lagi Itu semua isinya makanan Makanan semua Ada ini Ada Ada satu Satu mie Yang betul-betul Mak Nyoso Satu mie yang betul-betul Wow Ini dia Begitu kalian masuk Kalian bisa lihat Babi cincang Babi merah Dan segala jenis babi-babian yang lain And highlight of the day Adalah panci ini Yang isinya kuah kaldu Yang enaknya pake banget Kaya bener-bener Sepanjang jalanan ini Makanan semua Kalian kalau misalnya Gak mau makan mie Atau mau makan yang lain-lain Itu bisa banget Bisa Banget Di samping ada jualan ini Di sebelah sana ada jualan ini Pokoknya sepanjang jalan ini Kalian parkir di satu spot aja Kaya kalian jalan-jalan Itu juga Udah enak Di jumbo Dan Haref Nah kalau mie pertama kan kita cobain Karena harus pake kecap Sekarang mie yang ini dicobain Karena harus pake banget Lada Dia harus banget pake lada The sambal of course Ini Ini adalah porsi jumbo Wow Kita butuh lada ya Tunggu ya Kalau buah mie sebelumnya kan Kita gak tuangin Kuah ke mie-nya kan Kita harus Kuang sedikit Kuahnya ke mie-nya Harus Dikit aja Habis itu kuahnya Ntar kalian minum Kuah yangnya the best Masih Look at Dek Meme Kali kita makan Jaman itu supeda Makan Itu kalian bisa milih Mau mie lebar Mie kecil Atau mie karet Tapi karena aku suka mie karet Jadi Kita akan pesannya karet Buat rata sama lidah Kalau udah jambahin lada Wow Oh iya lupa Satu lagi menu yang gak kalah enaknya Yaitu Pangsi terbusnya Ku pesannya yang sama porsi Apa namanya Dia itu dulu bukanya Bukan disini Dulu bukanya belum di jalanan ini Dulu bukanya tuh di Daerah kelapa gading juga Tapi dia di Di daerah jalanan besar sebelah sana Emang sebelah sana itu Orang jarang Untuk duduk disana Bli mie dan makan Makanya dia disadir untuk Buat pindah ke tempat ini Pindah ke jalanan ini Dan Ended up Juga banyak orang yang Datang kesini Buat makan mie nya Wow Yang juara itu Sebenernya kuah ayamnya sih Kuah ayamnya tuh yang bener-bener Di antara semua mie nya Itu kalah Ini mie yang ini Kuah ayamnya Oh my god Enak Banget Gatau ya dia pake micing atau engga Tapi kayak Ini enak banget Kayak Kalian bisa ketemu Kalo misalnya Hoki Ketemu daging ayam disini Kayak Karena kan kaldu ayamnya Bener-bener Direbus Bener-bener Kaldu Beri ke kaldu Wow Kuah ayamnya the best Ini mari kita makan Semuanya Ini berapa sih Harganya Oh 18 Kalo yang Jadi dia punya Dia punya Aduh Apa sih dia punya nama Dia punya Ukuran Apa sih Oh porsi Dia punya Kalo kalian sering-sering beliin Ntar dia kasih bonus Bener gak boh Gak boh Gak salah Kalian ini kan langsung beliin Terima kasih telah menonton